Sampai disana ya, apa di? Sambal gua. Sambal gua aja. Udah nyaman-nyaman sih dini ya. Matai tadi dini mau ya. Kan sempatnya. Sambal kanan tadi. Ya, saya mau habis makan ini ya. Sambal gua nanti. Baru salam. Oke Ustadz, seperti apa sih acara hari ini? Ya Alhamdulillah, 1 April. Ulang tahunnya, 2 April. Yang ke-39. Untuk mudah-mudahan makin bekah, makin solekah, dan makin banyak memberikan manfaat buat diri, keluarga, dan juga orang lain. Sehingga di usia menjelang 40 tahun. Mudah-mudahan panjang umur, kami tentu kedewasaan makin terus diasah dan terasah. Sehingga hari ini, di KP Simsalabim, kita memang bersama dengan teman-teman yang punya waktu. Dan berkesempatan berharap doanya, silaturahminya. Mudah-mudahan apa yang dikintikan, khususnya oleh April, semoga tercapai dan terhubung. Nah ini dengan sin ya Ustadz, ya boleh cerita sedikit nggak sih? Kan kemarin sempat gembar-gembar bahwa, oh dapet dari mana? Ternyata kan ada sin ini ya Ustadz, rokok. Ya, sin ini kan salah satu usaha ya, dari sekian usaha yang kita sedang jalani. Nah, sin ini adalah salah satu usaha yang lagi dan terus kita mau kembangkan. Doanya, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik dan lancar, sehingga bisa banyak memberikan manfaat, membuka banyak lapangan pekerjaan, dan bisa memberikan banyak income kepada masyarakat di Indonesia pada khususnya. Adanya ini salah satu dari bisnis-bisnis Ustadz lah ya? Ya, sin ini salah satu dari banyaknya bisnis-bisnis, weh banyaknya. Ya kalau lebih dari dua mau banyak ya. Ya, mudah-mudahan banyak berkah manfaat, begitu doanya. Dan mengenai vila baru nih, vila yang sin, kalau bin itu boleh dicerita sedikit nggak sih Ustadz? Ya, sebetulnya ini udah lama, sudah hampir dua tahun. Tapi kemudian kita mulai kembangkan menjadi vila. Sebetulnya awalnya tuh tempat yang memang sudah seperti vila gitu. Tapi kita belum mulai untuk menyempurnakan, dan Alhamdulillah dengan izin Allah sudah sempurna jadi vila. Namanya vila sin salabim. Kayak abrak-adabrak. Tapi Ustadz, menyiap kayak kemarin kan sempet yang rame-rame tuh gitu loh. Sementara Ustadz santai-santai aja gitu. Artinya, pembuktian juga nggak sih bahwa ini semua, apa yang mereka omongin itu nggak benar gitu loh. Bahwa memang ada bisnisnya gitu loh. Ya hidupnya harus santai lah, kenapa nggak dibikin santai. Sesantai orang ada di pantai, gelombang besar, ombak tinggi. Kalau nahkodanya baik, bagus, mampu mengendalikan kemudi, maka sebesar apapun ombak, itu akan bisa dilalui. Sekencang apapun angin, itu akan bisa dilewati. Jadi, nahkodanya itu harus pandai mengendalikan. Artinya seperti apa sih Ustadz? Kan tidak banyaknya orang yang dapat menyelesaikan masalahnya atau terpahan-terpahan itu. Bahkan mereka sudah mulai, Artinya sudah mulai, belum apa-apa, mereka sudah mulai putus asa dengan banyaknya hujatan-hujatan. Tapi Ustadz sendiri kan bikin santai tadi kan gitu. Seperti apa sih Ustadz? Ya, selama kita on the track, semuanya berjalan di atas kebaikan, berjalan di atas kebenaran, bahwa bisnis itu dibolehkan, bahkan dianjurkan. Nah, apalagi bisnis kita menyerap banyak kalangan-kalangan yang orang bilang menengah kebawah. Karena bisnis ini memang dikhususkan pada intinya untuk mereka yang mau bisnis, tapi modalnya kecil. Nah, modal kecil tapi bisa untung besar. Nah, Alhamdulillah, dengan scene Indonesia ini, semoga teman-teman, saudara-saudara yang ingin berbisnis, tapi minim resiko, banyak orang mau bisnis takut resiko dia. Tapi ini sudah minim resiko, boleh dibilang nggak ada resiko, karena produknya semua produk yang dinikmatin. Ada rokoknya dinikmatin, ada kopinya dinikmatin, ada susu almonnya dinikmatin. Itu kan namanya hampir nggak ada resiko. Jadi, don't worry. Kita nikmati bareng-bareng, dinikmati sendiri oke, dijual pun juga, ini adalah barang konsumsi. Banyak orang di Indonesia. Artinya tidak pernah, tidak, apa namanya, tidak masalah lagi dengan omongan orang apapun, terserahlah mereka di luar sana gitu. Buat saya jadi motivasi ya, motivasi untuk bahwa kita kalau berbisnis itu memang tidak boleh selalu santai, datar. Harus ada cambuk, harus ada gelombang naik turun. Ya, jadi asik tuh. Kayak orang ke puncak, walaupun itu tikungannya tajam-tajam, tapi Jumat Sabtu Minggu, coba deh, bakalan kena macet. Artinya apa ya? Pada prinsipnya orang tuh suka tantangan sebetulnya. Jadi, dinikmatin, dibikin romantis gitu. Kita bikin romantis, rokok makan, tapi nggak gratis. Oke. Makasih Ustaz.